Bangau Sakti Jilid 52. Mereka berbicara tanpa menjelaskan si Aibun Yun mengatakan Pek Yun Hui, sedangkan Cui Tiap mengatakan Nahai Peng, suaminya, karena itu kesalahpahaman pun bertambah dalam. Ling Hang yang mendengar itu, nyaris pingsan seketika, gadis itu menganggap Pek Yun Hui telah menipu cinta kasihnya. Cui Tiap menatap mereka yang tampak tertegun, lama sekali barulah membuka mulut memberitahukan. Bocah. Kalau luka adik misanmu tidak diobati dengan suat ing, rumput obat, yang tumbuh di puncak gunung Tian San Utara, mungkin adik misanmu tidak bisa hidup lama. Mohon petunjuk Ciam Pue, ucap si Aibun Yun cepat suat ing merupakan rumput pusaka partai suat san. Cuma tumbuh di tepi telah jadi puncak gunung Tian San Utara, kalau engkau mencintai adik misanmu itu, haruslah engkau menempuh bahaya demi adik misanmu itu. Ciam Pue, aku akan melakukan itu, sahut si Aibun Yun sungguh-sungguh. Hektometer dengus Cui Tiap dingin, lalu melesat meninggalkan tempat itu. Si Aibun Yun terperanjat menyaksikan itu, karena wanita itu memiliki ginkang yang begitu tinggi setelah wanita itu lenyap dari pandangannya, barulah ia mendekati Ling Hong. Adik Hong, bagaimana rasamu sekarang tanyanya lembut. Agak membaik, Ling Hong menarik nafas panjang. Tapi masih merasa tak bertenaga sama sekali. Adik Hong, Ciam Pue tadi bilang, hanya suat ing yang dapat menyembuhkan lukamu. Tanda petik, kakak misan potong Ling Hong, engkau tidak perlu menempuh bahaya ke puncak gunung Tian San Utara demi diriku, terus terang, aku sudah tiada gairah hidup, apa artinya aku hidup di dunia? Tanda petik, adik Hong ujar si Aibun Yun serius. Bagaimana dengan dendam mayahmu? Kakak misan Ling Hong menarik nafas, aku pernah mendengar dari almarhum, bahwa ketua partai suat san. Bernama Senin Lui, julukannya adalah Pek Isin Kun, si sakti baju putih, berkepanda yang tinggi sekali, lagi pula bersifat aneh sedangkan suat ing merupakan rumput pusaka partai suat san. Adik Hong, bagaimana mungkin engkau akan mendapatkannya? Adik Hong, demi dirimu, aku bersedia menempuh bahaya apapun, sahut si Aibun Yun dengan tekat yang bulat. Kakak misan, apa gunanya engkau menempuh bahaya demi seorang gadis yang tidak mencintaimu? Aku tanya Ling Hong sambil tersenyum getir. Haha Si Aibun Yun tertawa, adik Hong, jangan lupa, aku tetap mencintaimu. Kakak misan. Ling Hong memejam matanya. Si Aibun Yun segera memapahnya kembali ke dalam gua Tian Kie. Ketika tidur, Ling Hong masih mengigau memanggil-manggil kakak Yun. Bab ke-36 bertarung di puncak suat san demi kekasih setelah menyamar, Si Aibun Yun dan Ling Hong segera. Meninggalkan gua Tian Kie. Begitu sampai di jalan, Si Aibun Yun membeli sebuah kereta kuda, mereka berdua lalu berangkat ke suat san, Si Aibun Yun dan Ling Hong menyamar, itu demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan, sebab Si Aibun Yun menyimpan cong cintu yang diincar setiap kaum bulem. Dalam perjalanan menuju gunung salju, memang tidak pernah terjadi suatu apapun. Namun mereka sama sekali tidak tahu, sejak mereka meninggalkan gunung Kuat Chong San, Pek Yun Hui pun terus mengikuti mereka. Banyak kaum bulem yang mengetahui jejak Si Aibun Yun, tapi dipukul mundur oleh Pek Yun Hui itu di luar sepengetahuan Si Aibun Yun maupun Ling Hong. Dari gunung Kuat Chong San menuju gunung Tian San Ulara, jaraknya boleh dikatakan puluhan ribu mil, maka harus memakan waktu dua bulanan, setelah keluar di tri kawasan Giyok Bun Koan, barulah tiba di kota Si Si Aibun Yun memandang ke depan, sudah tampak gunung Tian San menjulang tinggi di depan mete. Akhirnya mereka tiba juga di kaki gunung tersebut. Akan tetapi begitu melihat ke atas, kaki mereka langsung merasa ngilu, ternyata di gunung itu cuma terdapat salju yang memutih, pantas disebut gunung salju, mau mendaki ke atas sudah sulit, apalagi harus bertarung dengan Pek Isin Kun Senin Lui dan jago lainnya. Kereta kuda terus mendaki, sehari kemudian baru tiba di pinggang gunung itu, sedangkan puncaknya masih tertutup awan. Ling Hong menarik nafas panjang setelah memandang ke atas. Kakak Nisan, lebih baik kita pulang saja, tidak usah ke atas gunung ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Adik Hong sahut Si Aibun Yun. Biar bagaimanapun, kesehatanmu harus pulih seperti semula. Tapi, Ling Hong mengeleng-gelengkan kepala belum. Seberapa lama mereka melakukan perjalanan. Ke atas, hari sudah gelap dan rembulan pun mulai bersinar remang-remang. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak muncul dua orang menghadang mereka. Aku punya urusan penting ujar Si Aibun Fui hormat lengin menemui ketua kalian. Akan tetapi, kedua orang itu tidak menyahut sama sekali, melainkan berdiri mematung di tempat. Si Aibun Yun mengerutkan kening, sebab kera mereka berdiri agak aneh, kelihatan mengambil posisi M akan menyerang. Si Aibun Yun meloncat turun dari kereikuda, lalu mendekati kedua orang itu. Ternyata jalar darah mereka berdua telah ditotok orang. Adik Hang Si Aibun Yun memberitahukan mungkin partai Swatsan telah terjadi sesuatu. Kalau ku membantu mereka, urusan kita akan lebih lancar. Ling Hong mengangguk Si Aibun Yun segera membuka jalan darah mereka yang tertotok itu, dan seketika ugah kedua orang itu sudah bisa bergerak. Bocah bentak salah seorang, kalian datang di Swatsan mau cari gara-gara ya? Kedua orang itu langsung melancarkan pukulan ke arah Si Aibun Yun. Kai On berdua jangan salah paham ujar Si Aibun Fe Un sambil meloncat mundur. Hektometer dengus kedua orang itu dan menyerang lagi. Si Aibun Yun terus mundur, namun kedua orang itu terus menyerangnya, itu membuat Si Aibun Yun mulai naik darah ia batas menyerang dengan jurus yang langtautian, sepasang gelombang menembus langit. Kedua orang itu berkepandayan biasa, lagi pula tadi dan tertotok jalan darahnya, maka gerakan mereka sudah tidak begitu lincah, seketika juga mereka berdua tertotok oleh Si Aibun Yun. Setelah berhasil menotok kedua orang itu, Si Aibun Fe Un segera mendekati kereta kudanya. Adik Hang, kita tidak mungkin ke atas dengan kereta kuda, mari kita berjalan kaki saja ujar Si Aibun Fe Un dan sekaligus memapah Ling Hang turun, lalu melanjutkan perjalanan sambil memapah Ling Hang. Justru sungguh mengherankan, sepanjang menuju kemcak, Si Aibun Yun dan Ling Hang melihat banyak rang telah tertotok jalan darahnya, oleh karena itu neraka berdua tidak mendapat halangan apapun. Adik Hang Si Aibun Yun menunjuk ke atas, tidak amal lagi kita akan sampai ke puncak gunung itu. Ling Hang tidak menyahut, cuma tersenyum getir, karena ia tahu Si Aibun Yun sudah capek sekali, namun masih menghiburnya, Si Aibun Yun tetap memapah gadis itu tetapi mulai sulit mendaki, sebab harus melalui salju yang sudah membeku. Kalau tidak memapah Ling Hang, mungkin tiada kesulitan bagi Si Aibun Yun untuk mendaki. Ketika mereka mendaki dengan susah payah, sayup-sayup terdengar bentakan dan suara beradunya senjata tajam. Sejenak kemudian, suara itu sudah tidak terdengar lagi. Si Aibun Yun terus mendaki sambil memapah Ling Hang. Padahal udara di tempat itu dingin sekali, tapi kening Si Aibun Yun malah mengucurkan keringat dapat diketahui, betapa beratnya mendaki gunung salju itu sambil memapah Ling Hang. Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat puluhan orang berdiri mematung. Ternyata jalan darah mereka telah tertotok. Rupanya ada orang yang merintis duluan untuk mereka, itu membuat Si Aibun Yun tidak habis berpikir, siapa yang menempuh bahaya membantunya? Mungkinkah kebetulan ada orang lain mendatangi Partai Swatsan untuk menuntut balas, sehingga secara tidak langsung telah membantunya? Si Aibun Yun berpikir sambil mendaki, kemudian mendongakan kepala, dan seketika juga ia tampak tertegun. Ternyata di atas tampak tebing salju yang membeku, amat licin sehingga sulit sekali untuk didaki, sepanjang jalan ia terus menghibur Ling Hang, namun sekarang ia yang kelihatan putus asa, karena tidak mungkin bagi mereka mendaki tebing salju beku itu. Si Aibun Yun duduk, tak henti-hentinya ia menarik nafas panjang dan menggeleng gelengkan kepala, Ling Hang memandangnya, kemudian tersenyum getir seraya bertanya, Kakak Misan, aku tahu engkau telah berupaya semaksimal mungkin demi diriku, seumur hidup aku sangat berterima kasih padamu, kini, engkau tidak perlu cemas karena diriku. Adik Hang, Si Aibun Yun memandang tebing salju beku. Itu, engkau tunggu di sini, aku seorang diri akan naik ke atas. Kakak Misan, saat ini aku sama sekali tidak bertenaga, kalau ada musuh kemari, bukankah kita akan lebih celaka? Adik Hang Si Aibun Yun menarik nafas, biar bagaimanapun aku harus memperoleh suat ing itu untukmu. Kakak Misan, Ling Hang tersenyum, aku tahu sifatmu, apa yang kau pikir pasti kau laksanakan, namun sekarang, aku sudah hampir mati. Adik Hang Si Aibun Yun menatapnya. Apakah engkau masih memikirkan bocah keparat itu? Ling Hang menundukan kepala, lama sekali barulah menyahut dengan suara rendah. Tidak salah apa yang engkau katakan, sebab aku sungguh mencintainya. Si Aibun Yun langsung diam. Di saat itulah terdengar suara pertarungan di atas tebing salju beku itu. Si Aibun Yun terengang dan segera memandang ke atas, ia melihat tiga orang sedang bertempur dengan seru sekali di atas tebing salju beku itu. Dua orang mengenakan pakaian putih seperti yang dilihatnya sepanjang jalan, sedangkan seorang lagi memakai mantel bulu rahsia dan memakai topi bulu rahsia pula yang hampir menutupi mukanya. Orang tersebut bersenjata sebilah pedang panjang. Walau melawan dua orang itu, namun ia masih berada di atas angin. Si Aibun Yun tahu, orang itulah yang merobohkan orang-orang di sepanjang jalan, tiba-tiba orang itu membentak keras samlil mengeluarkan jurus ilmu pedang yang amat aneh, sehingga kedua orang lawannya tertotok jalan darah masing-masing. Setelah menotok jalan darah kedua orang itu, orang tersebut melesat pergi, Si Aibun Yun tertegun menyaksikannya, mendadak terdengar suara Ling Hong. Kakak Nisan, cepat kemari. Ada apa tanya Si Aibun Yun sambil mendekati Ling Hong? Lihalah Ling Hong menunjuk ke arah tebing salju beku, apa itu? Si Aibun Yun langsung memandang ke arah yang ditunjuk Ling Hong. Ia tampak tertegun tapi kemudian tampak girang sekali. Terima kasih atas bantuan Anda serunya lantang. Ternyata dari atas tebing salju beku merosot turun seutas tali, itulah yang amat mengembirakan Si Aibun Yun. Dengan adanya tali tersebut, tidak sulit bagi Si Aibun Yun mendaki tebing salju beku itu walau harus menggendong Ling Hong. Si Aibun Yun pun yakin, bahwa orang bermantel bulu rase yang memberi bantuan padanya, maka ia sangat berterima kasih pada orang itu. Akan tetapi, di atas tebing itu tiada sahutan sama sekali, Si Aibun Yun segera menggendong Ling Hong dengan punggungnya, lalu mendekati tali itu. Setelah memegang tali tersebut, Si Aibun Yun beri pesan. Adik Hong, rangkui leherku erat-erat. Ya, sahut Ling Hong lalu merangkul leher Si Aibun Yun erat-erat. Dengan menggendong Ling Hong, Si Aibun Yun memanjat dengan bantuan tali. Si Aibun Yun mulai memanjat ke atas dengan bantuan tali itu. Tak seberapa lama kemudian, berhasillah ia mencapai di atas tebing salju beku itu. Kemudian ia menarik nafas lega seraya berkata dengan gembira. Adik Hong, kalau bisa memperoleh suat ing itu, kita harus berterima kasih pada orang itu Iho. Siapa orang itu? Apakah kakak Nisan melihat jelos tanya Ling Hong? Tidak, Si Aibun Yun menggelengkan kepala, mereka duduk beristirahat sambil mengisi perut dengan makanan kering yang dibawanya, tak jauh dari tempat mereka duduk, tampak dua orang yang berpakaian putih berdiri seperti patung, ternyata jalan darah kedua orang itu telah tertotok oleh orang yang memberi bantuan pada Si Aibun Yun. Di saat Si Aibun Yun dan Ling Hong sedang mengisi perut, mendadak kedua orang berpakaian putih itu bergerak dan saling memandang memberi isyarat, namun kemudian keduanya kembali mematung lagi. Kalau Si Aibun Yun melihat, tentu akan tahu bahwa kedua orang berpakaian putih itu memiliki luekang yang cukup dalam, karena mampu mengerahkan luekang untuk membebaskan totokan pada tubuhnya. Akan tetapi, Si Aibun Yun dan Ling Hong justru duduk membelakangi mereka, maka tidak mengetahuinya. Berselang beberapa saat, kedua orang berpakaian putih mulai bergerak mendekati Si Aibun Yun dan Ling Hong. Mereka sudah bergeser tiga langkah, namun Si Aibun Yun dan Ling Hong sama sekali tidak mengetahuinya. Kedua orang berpakaian putih saling memandang lagi, kemudian mengangguk dan siap melancarkan serangan, namun karena Ling Hong menoleh ke belakang, maka seketika juga orang berpakaian putih langsung berdiri mematung lagi. Eeeh Ling Hong terengang, Kakak Nisan, apakah jalan darah kedua orang itu tidak tertotok? Si Aibun Yun segera menoleh ke belakang, begitu melihat kedua orang itu berdiri mematung, ia tertawa seraya berkata, kalau jalan darah mereka tidak tertotok, bagaimana mungkin mereka berdiri seperti patung di situ? Tape, Ling Hong mengerutkan kening, tadi kedua orang itu berdiri agak jauh, sekarang kok begitu dekat? Mungkin engkau salah ingat, ujar Si Aibun Yun sambil tersenyum. Meskipun beruriga, namun karena Si Aibun Yun mengatakan begitu, maka Ling Hong tidak banyak bicara lagi, dan mereka mulai mengisi perut lagi. Pada waktu bersamaan, kedua orang berpakaian putih bergerak melancarkan pukulan ke arah Si Aibun Yun dan Ling Hong, begitu mendengar suara desiran angin di belakang, Si Aibun Yun sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres, terkejutlah ia karena Ling Hong tidak bertenaga untuk melawan, tentunya akan terluka parah oleh pukulan itu, tanpa banyak berpikir lagi Si Aibun Yun langsung mendorong gadis itu tanpa menghiraukan diri senilir. Ling Hong terdorong beberapa depa, namun tidak mengalami cedera apapun. Di saat itulah terdengar suara plak, bau Si Aibun Yun lelah terhantam oleh pukulan. Badan Si Aibun Yun tampak sempoyongan, tapi masih sempat balas menyerang dengan jurus yang langtautian, sepasang gelombang menembus langit. Jurus tersebut amat istimewa dan aneh, bahkan kedua jari tangan Si Aibun Yun berhasil menotok dada lawan, kedua orang berpakaian putih itu sama sekali tidak menyangka Si Aibun Yun akan melancarkan serangan balasan. Kedua orang berpakaian putih terkejut bukan main, lalu bergerak cepat meloncat mundur beberapa depa. Aku dengan kalian tiada permusuhan bentak Si Aibun Yun. Kenapa kalian melancarkan serangan gelap terhadap kami? Hihihi kedua orang berpakaian putih tertawa terkekeh, kalian berani mendatangi tempat larangan swatsan, masih banyak bacot. Kami. Tanda petik. Hektometer dengus orang berpakaian putih yang berbadan pendek, kenapa kalian tidak secara terang-terangan mengunjungi swatsan? Kami memang secara terang-terangan sahut Si Aibun Yun. Hanya saja sepanjang jalan, orang-orang dan pihak kalian telah tertotok semua. Jangan omong kosong di hadapan kami bentak orang berpakaian putih yang berbadan jangkung. Aku punya urusan ingin menemui ketua kalian, kenapa kalian malah menghadang di sini air muka Si Aibun Yun mulai berubah. Haha kedua orang berpakaian putih tertawa, kalian ingin bertemu ketua kami? Ya Si Aibun Yun mengangguk. Baik, kami akan membawa kalian pergi menemuinya ujar orang berpakaian putih yang berbadan pendek sambil terkekeh-kekeh. Kalau begitu, Si Aibun Yun ingin mengucapkan, terima kasih. 22 Bangau SAKTI bagian 2 Jitib 7. Akan tetapi, kedua orang itu justru melancarkan serangan mendadak betapa gusarnya Si Aibun Yun ia membentak keras dan langsung balas menyerang secepat kilat. Dalam waktu sekejap, mereka sudah bertarung tiga jurus. Pada jurus keempat, Si Aibun Yun mengeluarkan jurus andalannya, sehingga membuat kedua orang lawannya terdesak mundur beberapa langkah. Di saat bersamaan, Si Aibun Yun mengeluarkan bambu keringnya, dan sekaligus digerakannya dengan jurus langhoat tiam-tiam, bunga ombak bertaburan. Tampak berkelebatan bayangan bambu kering mengarah kepala kedua orang berpakaian putih, namun secepat kilat kedua orang berpakaian itu meloncat mundur. Bocah, jurus-jurus ilmu silatmu sangat aneh, tentu kalian teman orang itu bentak salah seorang. Partai Swatsan tergolong salah satu partai besar dalam merimba persilatan, namun kenapa para murid tersebut sedemikian tak tahu aturan. Si Aibun Yun justru tidak tahu, Partai Swatsan memang angkuh, lagi pula kedua orang itu telah dipecundang duluan, sehingga kegusaran mereka dilampiaskan pada Si Aibun Yun. Kakak Misan! Kakak Misan! Terdengar suara panggilan. Ling Hong yang bergemetaran. Si Aibun Yun segera berpaling dan terkejutlah seketika, ternyata ia melihat kedua orang aneh berdiri di dekat Ling Hong. Kedua orang aneh itu berbadan tinggi kurus bagaikan mayat hidup, memakai jubah putih dan kelihayan sudah siap menyergap Ling Hong. Ada urusan apa? Bicaralah dengan kumentak Si Aibun Yun sambil melesat ke arah mereka, sekaligus mengeluarkan. Jurus Heng Soh Tian Lam, menyapu Tian Lam Kera melintang. Serangan itu mengarah pada jalan darah di tubuh kedua orang aneh tersebut, dan cepat bukan main, namun Si Aibun Yun mana tahu, kalau kedua orang aneh itu adalah orang keperayaan Pek Isin Kun Senin Lui. Tentunya kedua orang aneh itu pun berkepandayan tinggi. Salah seorang aneh itu mengibaskan lengan jubahnya seketika juga bambu kering itu tertangkis oleh tenaga yang amat kuat kalau Si Aibun Yun tidak memiliki luakang yang lumayan bambu kering itu pasti sudah terlepas dari tangannya. Serti, Si Aibun Yun cepat-cepat menggerakkan bambu keringnya membentuk beberapa lingkaran dan langsung menyerang kedua orang aneh itu. Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara desiran senjata di belakangnya, tiada waktu bagi Si Aibun Yun untuk membalikan badannya menangkis senjata itu, maka ia memperepat gerakannya mengarah ke depan plak senjata yang di belakangnya menghantam salju beku. Sedangkan Si Aibun Yun terus meluncur ke arah kedua orang aneh itu, kedua orang aneh itu berteriak, ternyata salah seorang dari mereka telah tertotok oleh hujung bambu kering Si Aibun Yun sedangkan yang satu lagi justru melesat ke arah Ling Hong, gadis itu sama sekali tidak mampu mengadakan perlawanan ia tertangkap dan dibawa pergi oleh orang aneh itu. Si Aibun Yun cemasia membentak keras sambil melesat mengejar orang aneh itu. Tapi pada waktu bersamaan, para murid partai swatsan bermunculan mingetungnya. Adik Hong teriak Si Aibun Yun. Adik Hong! Kakak! Misan sayup-sayup terdengar suara sahutan Ling Hong! Kakak Misan cepat kemari! Si Aibun Yun bersiul panjang, ia memutar bambu keringnya, lalu menerjang ke depan dan lolos dari kepungan ketika sepasang kakinya baru menginjak tanah. Muncullah empat orang menghadang di depannya. Hektometer dengu Si Aibun Yun sambil menggerakkan bambu keringnya menghalau mereka, kemudian mendadak melesat ke depan mengejar orang aneh itu yang membawa Ling Hong. Sementara orang aneh yang tertotok itu sudah bisa bergerak, ternyata ia mengerahkan lewekangnya untuk membebaskan totokan itu, ia berleria aneh, lalu mengerahkan ginkang mengejar Si Aibun Yun. Sedangkan Si Aibun Yun yang mengejar orang aneh yang membawa Ling Hong sudah semakin dekat akan tetapi, mendadak orang aneh itu melesat dengan cepat ternyata ia mengerahkan ginkangnya, maka dalam sekejap Si Aibun Yun sudah tertinggal jauh. Betapa cemasnya Si Aibun Yun niapun mengerahkan ginkangnya untuk mengejar orang aneh itu. Namun mendadak terdengar suara bentakan di belakangnya, ternyata orang aneh yang tadi tertotok sudah mendekat pada Si Aibun Yun. Kami kemari tanpa berniat jahat, kenapa kalian menyambut tamu dengan kera demikian tanya Si Aibun Yun menghardik. Orang aneh yang di belakang Si Aibun Yun tidak menyahut melainkan langsung menyerangnya dengan sebuah pukulan. Si Aibun Yun gusar sekali, mendadak ia membalikan badannya, dan sekaligus menggerakkan bambu keringnya, tangan kirinya pun diayunkan untuk menyambut pukulan tersebut. Boom! Terdengar suara benturan. Si Aibun Yun terdurong ke belakang beberapa langkah, sedangkan orang aneh itu pun terpental beberapa dipak itu berarti lewekang Si Aibun Yun masih di atas orang aneh itu. Sebelum orang aneh itu berdiri tegak, Si Aibun Yun langsung menyerangnya dengan tiga jurus beruntun, yakni jurus Yun Ingsisan, Awan dan Asap Berhamburan, Ken Cui Putfuk, Hancur Remuk Tak Tersusun, dan Lian Chu Semawat, Mutiara Bergemer Lapan Tiga Kali. Orang aneh itu tidak dapat berkelitia tertotok. Jatuh ke tanah di jurus ketiga, Si Aibun Yun tidak membuang waktu, ia langsung mengejar orang aneh yang membawa Ling Hong. Akan tetapi, orang aneh itu sudah semakin jauh, sulit dikejarnya lagi. Si Aibun Yun tidak putus asa, ia terus mengerahkan ginkangnya untuk mengejar orang aneh itu. Ketika hampir di puncak gunung, Si Aibun Yun melihat seseorang muncul di sisi orang aneh itu. Orang yang baru muncul itu memegang sebilah pedang panjang, dan langsung menusuk orang aneh itu. Karena jaraknya agak jauh, Si Aibun Yun tidak dapat melihat jelas wajah orang itu. Yang jelas orang itu memakai mantel dan topi bulu rase Si Aibun Yun tahu, orang itu yang memberi bantuan padanya dengan seutas tali di tebing salju beku. Orang aneh itu terhadang. Si Aibun Yun mengerahkan ginkangnya lagi melesat ke tempat itu. Telak punggung orang aneh itu terpukul oleh orang bermantel bulu rase, dan seketika juga orang aneh itu jatuh duduk. Pada waktu bersamaan, Si Aibun Yun sudah melesat sampai di situ. Ia tidak menyianyikan kesempatan, bambu kering itu langsung diayunkannya ke punggung orang aneh itu dengan jurus langhoat tiam-tiam, bunga ombak bertaburan. Tak punggung orang aneh itu telah tertotok ujung bambu kering itu, sehingga tidak mampu bangun lagi. Si Aibun Yun cepat-cepat mendekati Ling Hang yang sudah terlepas dari tangan orang aneh itu. Ling Hang cuma mengalami ketakutan saja, tidak mengalami luka sedikitpun. Setelah mengetahui Ling Hang tidak terluka, Si Aibun Yun lalu menoleh ke arah orang yang telah berkai-kali membanlunya. Tapi orang itu sudah tidak tampak lagi. Terima kasih atas bantuan Anda, tapi kenapa Anda tidak mau memperlihatkan diri bertemu dengan kuujar Si Aibun Yun? Tiada sahutan, Si Aibun Yun tidak habis berpikir, kemudian memandang Ling Hang seraya bertanya. Adik Hang, engkau melihat jelas orang itu? Aku tidak melihat jelas wajahnya, jawab Ling Hang. Orang itu sangat misterius, muncul dan pergi begitu. Mendadak, Si Aibun Yun menarik nafas, di saat itu terdengar. Pula suara langkah mendekati mereka. Kakak Nisan, kita harus bagaimana? Tanya Ling Hang cemas. Tentunya kita harus maju terus sahut Si Aibun Yun dan menambahkan aku pantang mundur dan menyerah. Si Aibun Yun memapah Ling Hang melanjutkan perjalanan namun sungguh mengherankan sepanjang alen tiada halangan apapun. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah mencapai puncak gunung salju tersebut. Di puncak itu memang terdapat sebuah telaga yang airnya amat jernih bagaikan permukaan kaca. Di pinggir telaga itu terdapat sebuah rumah batu. Si Aibun Yun memapah Ling Hang menuju ke rumah batu itu. Ketika mereka sampai di depan rumah batu itu, terdengar suara-suara bentakan di belakang mereka, dan tak lama kemudian muncullah puluhan orang. Si Aibun Yun menyadari, bahwa ia seorang diri tidak mungkin mampu melawan mereka yang berjumlah puluhan orang, maka ia segera berseru. Peisin Kun Senin Locian Puee. Apakah Locian Puee berada di dalam rumah batu ini? Sementara puluhan orang itu sudah semakin mendekap wajah mereka penuh diliputi kegusaran. Kalian semua jangan bergerak terdengar suara mengalun keluar dari rumah batu itu. Puluhan orang langsung berdiri dam di tempat, bahkan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Pintu rumah batu itu terbuka, tampak seorang tua berpakaian putih dan berbadan pendek berdiri di situ, sepasang matanya menyorot tajam menatap Si Aibun Yun. Apakah Ciam Puee adalah Peisin Kun, Ketua Partai Swal Santanya Si Aibun Yun sambil memberi hormat. Tidak salah, orang tua itu manggut-manggut. Aku datang kemari punya suatu permohonan, entah Ciam Puee Sudi mengabulkan entah tidak ujar Si Aibun Yun. Hektometer dengus orang tua itu, engkau ingin bermohon apa padaku, anak muda tanyanya. Adik misanku luka parah, maka aku bermohon. Tanda petik. Sebelum Si Aibun Yun menyelesaikan ucapannya, orang tua itu sudah tertawa gelap. Engkau ingin minta suat ingkan tanyanya kemudian betul, mohon Ciam Puee mengawalkan sahut Si Aibun Yun. Siapapun yang ingin minta suat ing, harus berlutut setiap tiga langkah dari kaki gunung menuju kemari, barulah aku memberikannya. Tapi engkau tidak berbuat begilu, bahkan telah melukai murid-muridku. Bukankah engkau sedang mengimpikan suat ing itu bentak Pek Isin Kun? Ciam Puee Si Aibun Yun memberitahukan kalau aku tidak memperoleh suat ing itu, nyawa adik misanku tak akan tertolongi agi. Ha ha Pek Isin Kun tertawa gelap, itu ada urusan apa dengan diriku? Ciam Puee Si Aibun Yun tetap bersabar, itu demi linghong, aku mohon maaf telah melukai murid-murid Ciam Puee. Hihi Pek Isin Kun tertawa terkekeh-kekeh, bocah, beritahukan namamu. Namaku Si Aibun Yun, sahutnya jujur. Oh oh Pek Isin Kun menatapnya tajam belum lama ini, tersiar kabar berita bahwa Cong Chintu berada di tangan Si Aibun Yun, apakah hengkau Si Aibun Yun Feng dikabarkan itu? Si Aibun Yun terkejut ia tidak menyangka kabar berita itu juga sudah sampai di telinga Pek Isin Kun. Karena Pek Isin Kun menanyakan itu, maka Si Aibun Yun jadi serba salah dan diam seketika. Kalau benar, aku mau menukarnya dengan suat ing, ujar Pek Isin Kun, bagaimana? Engkau setuju? Setuju, sahut Si Aibun Yun. Betapa terharunya hati Ling Hong, sebab Si Aibun Yun menyahut tanpa berpikir lagi. Kakak Misan, Cong Chintu. Tanda petik. Hahaha Si Aibun Yun tertawa, yang penting lu kamu sembuh, karena nyawamu lebih berharga daripada Cong Chintu itu. Kakak Misan. Ling Hong menarik nafas. Ciam Pue ujar Si Aibun Yun pada Pek Isin Kun. Harap Ciam Pue mengeluarkan suat ing itu untuk mengobati adik Misanku. Gampang Pek Isin Kun tertawa terbahak-bahak, tapi di mana Cong Chintu itu? Bagaimana mungkin aku membawa Cong Chintu itu di badan? Apakah Ciam Pue tidak memperayai ku Si Aibun Yun mengerutkan kening? Emah Pek Isin Kun manggut-manggul itu sulit dikatakan, lebih baik adik Misanku ditinggal di sini, engkau pergi mengambil Cong Chintu itu, tentu aku akan mengobatinya dengan suat ing. Ciam Pue si Aibun Yun tampak kusar aku pergi dan kembali lagi harus memakan waktu berbulan-bulan, bagaimana mungkin adik Misanku dapat bertahan begitu lama? Bocah wajah Pek Isin Kun berubah, engkau kok tidak tahu aturan? Ciam Pue mengobati adik Misanku du ujar Si Aibun Yun, aku pasti membawa Cong Chintu kemari, tidak mungkin aku membohongi Ciam Pue. Pek Isin Kun memberi isyarat pada dua orang muridnya, kemudian memberi perintah. Tangkap gadis itu. Kedua orang itu langsung menyergap Ling Hong, Si Aibun Yun bergerak cepat mengayunkan bambu keringnya ke arah kedua orang itu. Akan tetapi, pada waktu bersamaan Pek Isin Kun mengibaskan lengan bajunya ke arah Si Aibun Yun seketika juga Si Aibun Yun terdorong mundur beberapa langkah. Kedua orang itu berhasil menangkap Ling Hong, dan langsung membawanya ke dalam rumah batu itu. Si Aibun Yun segera melesat, namun Pek Isin Kun sudah berdiri menghadang di hadapannya, pemuda itu menyadari bahwa dirinya bukan lawan Pek Isin Kun. Namun ia sudah nekat, tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, ia langsung menyerang Pek Isin Kun. Hihi Pek Isin Kun tertawa terkekeh-kekeh. Dengan kepandaian yang belum seberapa itu engkau ingin melawanku? Pek Isin Kun mengibaskan lengan bajunya, Si Aibun Yun merasa ada segulung tenaga yang amat dasyat menerjang ke arahnya, ketika ia baru mau meloncat mundur, dirinya telah tersambar oleh lengan baju Pek Isin Kun. Bahkan tangan kiri Pek Isin Kun pun sudah mengarah bahunya. Pada saat bahu Si Aibun Yun hampir terengkeram oleh tangan Pek Isin Kun, di saat itu pula terdengar dua kali suara jeritan di dalam rumah batu, tak lama tampak dua orang berlari keluar dengan bahu berlumuran darah, mereka berdua yang menangkap linghang tadi. Menyaksikan itu, terkejutlah Pek Isin Kun sedangkan kedua orang itu terkulai di hadapannya seraya memberitahukan. Ketua, Swat Ing telah hilang, ujarnya. Pek Isin Kun langsung mengibaskan lengan bajunya ke arah Si Aibun Yun, membuat pemuda itu terpental beberapa depa. Siapa pencuri itu tanya Pek Isin Kun. Kedua orang itu menunjuk ke arah rumah batu, namun ketika baru mau membuka mulut, tiba-tiba terdengarlah suara boom. Boom, tampak dua buah benda melayang keluar dari dalam rumah batu itu mengarah pada Pek Isin Kun. Pek Isin Kun membentak keras sambil melancarkan pukulan ke arah benda-benda itu. Beraat. Beraat kedua benda itu hancur, ternyata dua buah kursi. Pek Isin Kun tertegun ia yakin, bahwa pencuri itu masih berada di dalam rumah batu. Swat Ing merupakan rumput pusaka partai Swansan, bagaimana mungkin Pek Isin Kun membiarkan pencuri itu kabur? Maka ia segera melancarkan dua buah pukulan ke dalam rumah batu itu. Terdengar suara hiruk pikuk di dalam rumah batu, ternyata pukulan itu menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah batu, tapi justru tidak terdengar suara orang. Pek Isin Kun tertegun, kemudian membentak. Siapa engkau? Kenapa tidak berani memunculkan diri? Tiada sahutan di dalam rumah batu itu, Pek Isin Kun mendengus dingin dan tetap berdiri di situ. Ia yakin pencuri itu juga membawa kabur Ling Hong, sebab ia melihat ada sebuah lubang di dinding rumah batu, sedangkan Ling Hong tidak tampak di situ, dapat dibayangkan betapa gusarnya Pek Isin Kun ia mendadak bersiul panjang lalu melesat ke dalam, sedangkan para muridnya segera berlari ke belakang rumah batu. Ternyata siulan panjang itu merupakan isyarat, agar mereka berlari ke belakang rumah batu, Pek Isin Kun memang cerdik, ia tidak mau terpancing pergi meninggalkan rumah batu itu, sebaliknya malah melesat ke dalam, dan sekaligus menyuruh para muridnya mengepung ke belakang rumah batu itu. Ketika melihat Pek Isin Kun melesat ke dalam rumah itu, Siye Bun Yun pun mengkhawatirkan si pencuri itu. Akan tetapi, terdengarlah suara teriakan aneh, dan tak lama kemudian muncullah Pek Isin Kun dengan wajah menghijau. Siye Bun Yun bergirang dalam hati, karena yakin si pencuri itu adalah orang yang membantunya secara diam-diam, dan tentu sudah membawa pergi Ling Hong, karena itu, ia segera melesat pergi. Mau kabur ke mana? Bocah bentak Pek Isin Kun dan langsung melesat ke arah Siye Bun Yun. Siye Bun Yun tahu akan kelihayan Pek Isin Kun, secepat kilat ia menangkap salah seorang yang ada di situ, lalu dilemparkannya ke arah Pek Isin Kun. Terpaksalah Pek Isin Kun berkelit, karena tidak mau melukai muridnya sendiri, di saat itulah Siye Bun Yun mengerahkan ginkangnya melesat pergi laksana kilat. Akan tetapi, Pek Isin Kun sudah melesat ke arahnya, bahkan sekaligus melancarkan pukulan. Siye Bun Yun berkelit, dan pukulan itu menghantam tempat kosong, itu membuat Pek Isin Kun bertambah gusar. Pada waktu bersamaan, puluhan orang yang mengejar di belakang tampak kacau balau, ternyata mendadak muncul seseorang yang memakai mantel dan topi bulu rasa menyerang mereka, setiap pedang orang itu berkelebat, pasti ada orang roboh tertotok. Untung orang itu tidak turun tangan jahat, maka mereka cuma tertotok saja. Pek Isin Kun yang sedang mengejar Siye Bun Yun langsung menoleh ke belakang, betapa gusarnya ketika melihat para muridnya telah roboh. Kini ia tidak menghiraukan Siye Bun Yun Yagi, melainkan melesat ke arah orang itu. Siapa engkau bentak Pek Isin Kun? Orang itu tidak menyahut, melainkan langsung menyerangnya dengan pedang. Pek Isin Kun adalah seorang ketua partai yang berkepandaian tinggi namun tampak terkejut sekali ketika melihat serangan itu. Sebab pedang itu kelihatan bergerak perlahan, tapi justru amat aneh gerakannya. Pek Isin Kun tidak menyambut serangan itu, melainkan meloncat mundur dan mendadak menyentilkan jari tengahnya, itu adalah ilmu Tanci Kong Im, jari sakti hawa dingin. Sudah puluhan tahun Pek Isin Kun melatih ilmu tersebut maka dapat dibayangkan betapa lihai dan dasyatnya sentilan jari tengahnya itu, kalau pedang itu tersentil pasti palah, oleh karena itu Pek Isin Kun yakin, bahwa serangannya pasti berhasil. Akan tetapi, setelah menyentilkan jari tengahnya, ia terbelalak karena orang itu telah hilang dari hadapannya. Haa Siai Bun Yun juga terkejut kawan. Engkau adalah... Tanda petik. Orang itu segera memberi isyarat agar Siai Bun Yun pergi tepat di saat itu Pek Isin Kun juga memutarkan badannya. Ya, Siai Bun Yun langsung melesat pergi hanya saja ia tidak melihat jelas wajah orang itu, karena tertutup oleh topi bulu rahsih. Bukan main gusarnya Pek Isin Kun. Sepasang matanya memancarkan sinar yang berapi-api. Cepat ambilkan toya penakluk iblisku serunya. Segera ada orang menyahutnya sedangkan orang itu tidak memberi kesempatan pada Pek Isin Kun, dan langsung menyerangnya dengan tiga jurus beruntun. Pedang orang itu berkelebatan mengarahnya, Pek Isin Kun tidak mampu mematahkan jurus-jurus tersebut sehingga terpaksa meloncat mundur walau berhasil meloncat mundur. Lengan baju tetap tersabit putus oleh pedang itu, betapa terkejutnya Pek Isin Kun, lalu tanpa sadar ia pun berseru. Sungguh lihai ilmu pedang itu. Siapa orang bermantel dan bertopi bulu rahsih itu? Tidak lain adalah lantai Kongcup Pek Yun Hui. Sepanjang jalan ia terus-menerus melindungi Siai Bun Yun dan Ling Hong, namun kedua orang itu sama sekali tidak mengetahuinya. Pek Yun Hui sudah menduga, sampai di puncak gunung salju itu, pasti akan terjadi pertarungan hebat sebab Pek Isin Kun memiliki kepandayan tinggi, karena itu, dalam perjalanan ia terus melatih diri, meskipun di saat itu hatinya masih berduka. Pek Yun Hui memang cerdas, setelah melatih diri ia dapat memahami keistimewaan semua ilmu silat yang ada di dalam Kui Goan Pichek, maka dalam waktu dua bulan ini, kepandainya terus meningkat. Tiga jurus beruntun yang dilancarkan nyatadi adalah ilmu pedang Hui Lyong Samso yang dipelajarinya dari Kui Goan Pichek. Sudah tahunan ia mempelajari ilmu pedang tersebut namun kini baru dapat memahami keistimewaannya. Pek Isin Kun yang berkepandayan tinggi masih tidak mampu mematahkan jurus-jurus ilmu pedang itu ia terpaksa meloncat mundur tapi lengan bajunya tetap tersabet kutung oleh pedang Pek Yun Hui. Setelah meloncat mundur, tampak dua orang menggotong sebuah toya baja yang disebut toya penakluk iblis mendekatinya. Pek Isin Kun menyambar toyanya itu, lalu diputar-putarkan dan kemudian membentak keras sambil menyerang dengan jurus Kim Kong Nuhmuk. Metu Kim Kong memancarkan kemarahan. Toya itu mengeluarkan suara menderu-deru mengarah Pek Yun Hui. Pek Yun Hui sama sekali tidak berniat bertarung, maka ia mengerahkan Hinggo Heng Mi Chong Pu untuk menghindar, tahu-tahu sudah berada di belakang Pek Isin Kun. Pek Isin Kun terbelalak, sebab mendadak Pek Yun Hui menghilang dari hadapannya ilmu apa itu? Tanyanya dalam hati, di saat itu, ia mendengar suara para muridnya di belakangnya, ia segera membalikan badannya, melihat para muridnya yang berjumlah puluhan sedang mengurung Pek Yun Hui. Walau sudah terkurung, Pek Yun Hui masih bisa loyus, Pek Isin Kun gusar bukan main, ia segera melesat laksana kilat mengejar Pek Yun Hui. Akan tetapi, Pek Yun Hui telah melesat pergi dengan mengerahkan ginkangnya, Pek Isin Kun penasaran sekali, ia pun mengerahkan ginkangnya mengejar Pek Yun Hui. Berselang beberapa saat kemudian, Pek Yun Hui sudah sampai di tepi tebing salju beku. Kalau ia masih mau kabur, haruslah meloncat ke bawah. Setelah mengejar sampai di situ, Pek Isin Kun tampak gembira sekali, sebab Pek Yun Hui sudah tidak bisa kabur lagi. Pencuri sialan bentak Pek Isin Kun. Engkau mau kabur kemana? Ayoh, cepat kembalikan suat ing itu. Aku akan mengampuni nyawamu. Pek Yun Hui membalikan badan, Pek Isin Kun sudah siap menyerangnya dengan toya penakluk iblis, namun mendadak, terdengar suara seruan merdu di belakangnya. Aku telah memakan habis suat ing itu, bagaimana mungkin bisa kau minta kembali? Pek Isin Kun tertegun dan segera menoleh. Tempak linghang bersama Siye Bun Yun. Wajah gadis itu tampak kemerah-merahan, itu pertanda ia memang telah memakan suat ing tersebut. Kegusaran Pek Isin Kun memuncak, wajahnya tampak kehijau-hijauan dan mementak keras. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Pek Isin Kun mengayunkan toyanya sehingga menimbulkan suara yang menderu-deru, dan dengan jurus penghun Ciu Yusok, meratakan musim salju, menyerang mereka berdua. Siye Bun Yun dan Ling Hang sudah siap sejak tadi, sebelum toya itu mendekat, mereka berdua menyingkir ke samping, toya Pek Isin Kun menghantam salju beku, sehingga salju itu hancur berkeping-keping. Pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui pun menyerang Pek Isin Kun dengan padangnya, sekaligus memberi isyarat pada Siye Bun Yun dan Ling Hang agar mereka mundur. Tadi ketika Pek Yun Hui mengerahkan Ning Goheng Mi Chong Pu, Siye Bun Yun mengenali ilmu tersebut namun ia sama sekali tidak menduga, kalau orang yang membantunya secara diam-diam itu Pek Yun Hui yang amat dibencinya. Siye Bun Yun dan Ling Hang segera mundur ke tepi-tebing, ternyata tali itu masih berada di situ. Akan tetapi, mereka berdua tidak segera turun, malah tetap berdiri di situ. Kawan, kami bisa pergi dengan aman, tapi bagaimana denganmu tanya Siye Bun Yun? Ketika melihat mereka berdua masih belum mau pergi, cemaslah hati Pek Yun Hui. Tidak perlu kau hiraukan diriku sahutnya cepat. Ia menekan suaranya sehingga terdengar serak, ilu agar mereka berdua tidak mengenalinya. Siye Bun Yun dan Ling Hang saling memandang, kemudian Siye Bun Yun memandang Pek Yun Hui seraya berkata, Baiklah. Terima kasih atas bantuan Anda selamanya kami tidak akan melupakan. Pek Yun Hui berdua mendengar ucapan itu dan tak terasa air matanya pun telah meleleh. Sementara Siye Bun Yun dan Ling Hang sudah merosot ke bawah dengan tali itu, dan tak lama mereka berdua sudah sampai di bawah. Pek Yun Hui menarik nafas lega dan mulai mundur ke situ, namun Pek Isin Kun tidak membiarkannya ia segera menyerang gadis itu dengan toyanya. Segeralah Pek Yun Hui berkelit, dan sekaligus balas menyerang dengan tiga jurus beruntun, serangan itu membuat Pek Isin Kun terpaksa meloncat mundur beberapa depa. Di saat itu pula Pek Yun Hui memegang tali itu, lalu segera merosot ke bawah. Akan tetapi, Pek Isin Kun membentak dan sekaligus melesat ke arah tali itu sambil tertawa gelap. Haha mendadak ia mengayunkan Toya menghantam tali itu. Betapa kagetnya Siye Bun Yun dan Ling Hang menyaksikannya, sebab Pek Yun Hui masih bergantung di tali itu, sedangkan jarak ke bawah masih belasan depa. Mendadak kaki Pek Yun Hui menendang pinggiran tebing, seketika juga badannya melambung ke atas sekaligus menggerakkan pedangnya ke arah Pek Isin Kun. Sementara Pek Isin Kun cuma mencurahkan perhatiannya pada tali itu, maka tidak menduga kalau badan Pek Yun Hui akan melambung ke atas sekaligus menyerangnya. Begiru mengetahui serangan itu, Pek Isin Kun sudah tidak keburu menangkis maupun berkelit, sebah Toyanya diarahkan pada tali itu. Blam Toya Pek Isin Kun menghantam tali. Ces bahunya tertusuk pedang dan darahnya langsung. Mengucur tapi Pek Isin Kun masih sempat mengibaskan tangannya, itu membuat sepasang kaki Pek Yun Hui. Menginjak tempat kosong, sehingga badannya langsung merosot ke bawah. Perlu diketahui, pada waktu itu luakang Pek Yun Hui masih belum begitu dalam, maka ketika merosot ke bawah ia sama sekali tidak mampu mengerahkan gingkangnya. Haa Siai Bun Yun dan Ling Hang menjerit kaget. Buuuk Pek Yun Hui jatuh duduk di dasar tebing, kakinya terasa sakit bukan main, ternyata tulangnya telah patah. Siai Bun Yun dan Ling Hang segera mendekatinya, tapi mendadak Pek Yun Hui membentak serak sambil mengangkat pedangnya. Pergi. Siai Bun Yun dan Ling Hang terpaksa berhenti Siai Bun Yun tampak terengang. Bagaimana lukamu, kawan tanya Siai Bun Yun. Pek Yun Hui ingin bangkit berdiri, namun kaki kirinya terasa sakit sekali, terpaksa duduk kembafi. Kawan ujar Siai Bun Yun cemas. Mungkin kakimu telah patah, Anda sudah berkali-kali menolong kami, biarlah kami menolong Anda sekali. Pek Yun Hui tidak menyahut hanya menuding mereka dengan pedang, Siai Bun Yun dan Ling Hang saling memandang, Ling Hang segera memberi isyarat lalu berkata pada Pek Yun Hui. Kawan, engkau menghendaki kami pergi? Baiklah, kami akan segera pergi. Siai Bun Yun dan Ling Hang melangkah pergi. Namun beberapa depa kemudian, mereka berdua bersembunyi di balik sebuah batu besar. kakak Nisan Bisik Ling Hang, orang itu aneh sekali. Ya, Siai Bun Yun mengangguk memang dia aneh sekali, kakinya sudah terluka, tapi tidak mau kita tolong. Peisin Kun tidak mungkin berhenti sampai di situ. Dia pasti mengejar orang itu, maka lebih baik kita menunggu di sini saja. NG Siai Bun Yun mengangguk lagi, adik Hang, bagaimana care orang itu menolongmu? Ketika aku dibawa ke dalam rumah batu itu, ternyata dia sudah berada di dalam, dan langsung menyerang kedua orang yang membawaku. Kedua orang itu terluka dan segera berlari ke luar. Orang itu pun menyambitkan dua buah kursi keluar, lalu mendadak memasukkan sesuatu yang dingin ke dalam mulutku. Dia pun berpesan padaku agar bersembunyi di sudut, setelah itu dia menghantam dinding rumah batu itu sampai berlubang. Ia langsung menerobos keluar, dan tak lama engkau masuk dan kita berdua mengikuti teg Isin Kun itu sampai di tebing salju. Adik Hang Siai Bun Yun tertawa, kalau begitu, engkau sama sekali tidak melihat bagaimana raut wajahnya? Aku bertanya beberapa kali padanya, dia tidak menyahul, Ling Hang memberitahukan aku ingin melihat wajahnya, tapi dia selalu memalingkan kepalanya, agar aku tidak bisa melihat wajahnya. Heran Siai Bun Yun mengerutkan kening, gecerakannya tadi justru mirip. Sebetulnya Siai Bun Yun ingin mengatakan mirip Pek Yun Hui, tapi karena khawatir Ling Hang akan berduka lagi, maka ia tidak melanjutkan. Kakak Nisan Ling Hang menatapnya heran. Kok tidak dilanjutkan? Aku, aku. Wajah Siai Bun Yun memerah. Katakanlah desak Ling Hang, orang itu mirip siapa? Gorakan orang itu mirip gerakan, Pek Yun Hui. Siai Bun Yun terpaksa memberitahukan. Begitu mendengar nama tersebul, wajah Ling Hang berubah seketika. Pada waktu itu, Siai Bun Yun mendengar suara di atas tebing, ia cepat-cepat menengok, tampak seutas tali merosot ke bawah. Adik Hang, lihatlah. Ling Hang mendengarkan kepala, tampak peisin kun sedang menuruni tebing itu dengan tali, bahunya yang terluka telah dibalut, tampak pula dua orang aneh yang berbadan tinggi kurus mengikutinya. Celaka bisik Ling Hang, orang itu sudah terluka kakinya dan tidak bisa berjalan, pasti tidak akan celaka di tangan Pek Isin Kun. Mendadak Siai Bun Yun tertawa gelap, kemudian meloncat ke atas batu itu sambil berseru. Sobat, walau engkau tidak menghendaki bantuan kami, tapi kami telah menerima budi pertolonganmu bagaimana mungkin kami pergi begitu saja? Ketika melihat Pek Isin Kun merosot turun, Pek Yun Hui sudah terkejut lebih-lebih ketika mendengar suara seruan Siai Bun Yun. Ia amat kagum akan kegagahan dan rasa sungider Siai Bun Yun, hanya saja pemuda itu telah salah paham terhadap Pek Yun Hui. Timbul lagi rasa duka dalam hati Pek Yun Hui. Ia tidak tahu harus bagaimana menjernihkan kesaah pahaman itu. Sementara Siai Bun Yun yang berdiri di atas batu besar itu, tiba-tiba membungkukan badannya mengambil sebuah batu kecil, lalu disambitkannya ke arah tali itu. Taak tali putus tersambit batu tersebut. Pek Isin Kun berteriak kaget, sedangkan badannya sudah meluncur ke bawah dengan cepat sekali. Akan telapi, ia sama sekali tidak mengalami cedera sedikitpun, begitu sampai di bawah, ia langsung menyerang Pek Yun Hui dengan toyanya menggunakan jurus Takhai Pengmo, menginjak laut membasmi iblis. Kaki kiri Pek Yun Hui telah patah, itu membuatnya tidak bisa bergerak, sedangkan Toya Pek Isin Kun sudah mengarah pada dirinya. Cepat-cepat tangannya menekan tanah, dan seketika juga badannya melesat pergi. Beraat Toya Pek Isin Kun menghantam tanah sehingga berlubang. Siye Bun Yun terkejut bukan main melihat itu, ia membentak keras sambil menggerakkan bambu keringnya menyerang Pek Isin Kun. Ling Hang pun tak tinggal diam ia pun menyerang Pek Isin Kun dengan terisulanya. Pek Isin Kun tertawa terkekeh-kekeh menyambut serangan-serangan itu, lalu juga balas menyerang, terjadilah pertarungan seru di antara mereka bertiga, walau dua lawan satu, namun lama-kelamaan Siye Bun Yun dan Ling Hang berada di bawah angin. Pada saat itu, mendadak berkelebat sosok bayangan, ternyata seorang wanita berusia empat puluhan yang tampak anggun. Kera bagaimana wanita itu muncul, Pek Isin Kun pun tidak melihat jelas. Pek Yun Hui mengenali wanita itu, tidak lain adalah Cui Tiap dan ia pun hampir memanggilnya. Hei, bocah seru Cui Tiap nyaring, engkau sudah kemari. Bagaimana? Sudah mendapatkan swat ing itu apa belum? Sudah, sahut Siye Bun Yun sambil menangkis serangan Pek Isin Kun. Berhenti bentak Cui Tiap mendadak hektometer dengus Pek Isin Kun padahal ia sudah tahu bahwa wanita itu berkepandaian tinggi, namun karena kebenciannya terhadap ketiga orang itu sudah dalam, maka ia masih terus menyerang. Siye Bun Yun dan Ling Hang terdesak mundur, sedangkan wajah Cui Tiap sudah berubah dingin sekali. Aku sudah menyuruh berhenti, kenapa engkau masih menyerang mereka? Tanya Cui Tiap seakan tidak menganggap Pek Isin Kun sebagai ketua partai swat San Hei bentak Pek Isin Kun gusar, perempuan syualan. Engkau tuh apa? Pek Isin Kun langsung menyerangnya dengan jurus Kim Kong Nuh Mook, metu Kim Kong memancarkan kemarahan. Cui Tiap tertawa dingin, ia tetap berdiri di situ tak bergeming sama sekali, namun mendadak ia mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan, Pek Isin Kun merasa ada tenaga yang amat dasyat menerjangnya, sehingga membuat dirinya terpental. Pek Isin Kun tergolong orang yang berkepandaian linggi, namun masih terpental oleh tenaga itu. Tidak heran, Pek Isin Kun tampak begitu terkejut yang paling gembira adalah si Yei Bun Yun dan Ling Hong. Selelah bisa berdiri tegak, barulah Pek Isin Kun bertanya. Siapa engkau? Tidak boleh tahu aku siapa sahut Cui Tiap sambil tertawa dingin. Pek Isin Kun tahu bahwa wanita itu berkepandaian amat tinggi, maka ia terpaksa berlaku sabar sambil menekan hawa kegusorannya. H. M. M. Dengus Cui Tiap dan membentak kalian berdua masih belum mau meninggalkan tempat ini, mau tunggu apa lagi? Ciam Pue C. Siye Bun Yun segera memberi hormat. Orang itu telah berkali-kali membantu kami, kini kakinya telah terluka, bagaimana mungkin kami meninggalkannya? Oh Cui Tiap segera melesat ke arah Pek Yun Hui. Pek Yun Hui mendongakan kepala, lalu berkata dengan suara rendah, agar Siye Bun Yun dan Ling Hang tidak mendengarnya. Cui Ie, Bibi Cui, aku jangan bersuara. Eh, Kong. Cui Tiap ingin memanggil Pek Yun Hui Kong. Ciu, Putri Kaisar, namun keburu dipotong Pek Yun Hui. Jangan bersuara, cepat suruh kedua orang itu pergi. Cui Tiap mengangguk dan membalikan badannya memandang Siye Bun Yun dan Ling Hang seraya berkata, Kalian berdua boleh pergi. Orang Yilu adalah urusanku Siye Bun Yun dan Ling Hang saling memandang, kemudian. Siye Bun Yun menjura pada Pek Yun Hui. Terima kasih atas bantuan Anda selamanya aku Siye Bun Yun tidak akan melupakannya. Pek Yun Hui diam saja. Siye Bun Yun langsung mengajak Ling Hang pergi. Setelah mereka berdua pergi, Cui Tiap langsung menatap Pek Isin Kun dengan tajam dan dingin. Engkau masih belum mau kembali ke atas gunung, ingin cari penyakit di sini ya? Pek Isin Kun adalah seorang ketua partai swat saen yang amat tersohor. Bagaimana mungkin ia menerima penghinaan ini? Wajahnya telah berubah hijau, kemudian melangkah maju. HMM dengus cuy tiap dingin, lalu mendadak badannya melesat ke depan sambil menjulurkan tangannya. Tiap! Plak pipi Pek Isin Kun sudah ditampar dua kali. Sungguh mengherankan. Pek Isin Kun sama sekali tidak dapat berkelit. Tamparan itu membuat Pek Isin Kun tersadar bahwa dirinya bukan lawan wanita itu, maka ia pun buru-buru meninggalkan tempat itu. Bagian ke-37. Hati remuk mengambil jalan pendek. Setelah Pek Isin Kun pergi, tak tertahan lagi Pek Yun Hui memanggil cuy tiap sambil menangis sedih dengan air matu berderai-derai. Bibi cuy. Tanda petik. Kongcu cuy tiap mendekati Pek Yun Hui. Di tepuknya bahu Pek Yun Hui, dan tak lama Pek Yun Hui pun berhenti menangis, cuy tiap menyekai air matu gadis itu seraya berkata, engkau menyamar anak lelaki memang mirip sekali, tapi kok menangis sedih begitu, tidak merasa malu ya. Bibi cuy wajah Pek Yun Hui memerah aku sangat berduka dalam hati. Kongcu cuy tiap menarik nafas panjang. Siapa yang telah menghinamu, beritahukanlah. Pek Yun Hui diam saja, sebab tidak tahu apa yang harus diceritakannya. Bibi cuy, tidak ada orang menghinaku, sahutnya sambil menggelengkan kepala. Kongcu cuy tiap manggut-manggut aku mengerti. Engkau pasti telah jatuh cinta pada seseorang kan? Pek Yun Hui diam lagi, namun wajahnya sudah memerah dan menundukan kepala, cuy tiap menatapnya, lalu menarik nafas panjang. Kong cuy, di kolong langit ini tiada lelaki yang baik. Aku sudah beritahukan pada adik sia o tiapmu setiap hari. Bibi cuy, di mana adik sia o tiap tanya Pek Yun Hui cepat. Dia berada di tempat yang jauh sekali, jawab cuy tiap. Bibi cuy sebetulnya kalian tinggal di mana? Sudah lama. Guru mencari kalian, tapi tidak pernah menemukan kalian. Hektometer dengus cuy tiap dingin, apakah dia masih ingat pada kami ibu dan anak? Bibi cuy, Pek Yun Hui tertegun. Kong cuy ujar cuy tiap mendadak kalau engkau mencintai seseorang dalam halimu, jalan yang paling baik ialah membunuhnya. Ti, tidak Pek Yun Hui tersentak, aku tidak jatuh cinta pada siapapun. Kong cuy tiap menggeleng-gelengkan kepala, engkau tidak perlu membohongiku apakah aku tidak bisa melihatnya? Pek Yun Hui diam lagi. Kong cuy, bagaimana dia terhadapmu tanya cuy tiap? Ah 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 ah, keluh Pek Yun Hui. Dia, dia pasti membenciku sampai ke tulang sum-sum. Oh cuy tiap terengang. Dia, dia telah menamparku dua kali. Pek Yun Hui memberitahukan dengan air mati meleleh. Kurang ajar air muka cuy tiap langsung berubah, aku harus membunuhnya. Cepat beritahukan siapa dia. Dia, Pek Yun Hui menarik nafas panjang. Dia, dia sudah mati. Pek Yun Hui tahu sifat cuy tiap, apa yang diucapkannya pasti dilakukannya pua. Ketika si Ye Bun Yun pergi bersama Ling Hong, ia pun menganggap pemuda pujaan hatinya itu telah mati. Cui tiap tertegun namun ketika melihat air muka Pek Yun Hui, ia tahu Pek Yun Hui tidak berkata sesungguhnya. Kong cuy ujarnya mengelihkan pembicaraan kaki kirimu telah patah, biar aku menyambungkannya dulu. Baik, Pek Yun Hui mengangguk ia memang sudah tidak dapat menahan rasa sakitnya. Cui tiap menotok beberapa jalan darah di kaki kiri Pek Yun Hui, lalu mulai menyambung tulangnya yang patah. Setelah itu ia menyobek baju luarnya kemudian dibalutnya kaki Pek Yun Hui dengan kain sobekan itu. Setelah tulang kaki yang patah itu tersambung, rasa sakitnya pun sudah berkurang, sehingga Pek Yun Hui tampak agak bersemangal. Bibi Cui Bagaimana Bibi Cui kemari tanya Pek Yun Hui? Aku kemari demi pemuda dan anak gadis itu, jawab Cui. Tiap memberitahukan. Oh Pek Yun Hui terkejut Bibi Cui kenal mereka berdua? Tidak kenal, Cui tiap menggelengkan kepala, Pek Yun Hui menarik nafas lega. Walau ia seorang putri kaisar, namun ia sangat menghormati Cui tiap. Kalau Cui tiap tahu dirinya punya hubungan dengan Siye Bun Yun dan Ling Hong, mungkin Cui tiap akan mempersalahkannya. Itulah yang membuatnya tidak berani menceritakan tentang hubungan tersebut. Itu justru kesalahan Pek Yun Hui, seandainya ia menceritakan kemungkinan besar Cui tiap dapat membantunya menyelesaikan urusan itu. Oh ya Pek Yun Hui tampak terengang, Bibi Cui tidak kenal mereka, tapi kok demi mereka? Ya ah ah Cui tiap menarik nafas panjang, aku lihat pemuda itu punya cinta kasih yang suci murni, maka aku kemari melihat tanda seruihat apakah dia bersungguh hati terhadap gadis itu? Mereka kemari atas petunjukku. Oh oh Pek Yun Hui manggut-manggut. Pemuda itu memang punya cinta kasih yang amat dalam terhadap gadis itu, tapi gadis itu justru tiada cinta kasih terhadapnya. Oh Cui tiap tertegun urusan di kolong langit, memang begitulah. Pek Yun Hui diam, namun menarik nafas panjang karena ingat akan dirinya sendiri. Pek Yun Hui tiap memberitahukan engkau cukup beristirahat beberapa hari saja, kakimu pasti sembuh. Bibi Cui. Pek Yun Hui melihat Cui tiap sudah mau. Pergi, jangan pergi dulu. Pek Yun Hui. Aku harus pergi ujar Cui tiap. Bibi Cui. Ajaklah aku pergi menemui adik siao tiap tidak Cui tiap menggelengkan kepala, kelak engkau. Pasti punya kesempatan untuk menemuinya, Kong Cu. Kepandayanmu memang tinggi, namun di dalam rimba persilatan banyak kelicikan terutama kaum lelaki, tiada satu pun boleh dicintai. Bibi Cui mengatakan demikian, apakah benar tanya Pek Yun Hui sambil bangkit berdiri? Tidak salah. Memang begitu sahut Cui tiap, tiada satu pun kaum lelaki, yang baik. Pek Yun Hui diam. Sejak kecil ia selalu bersama Cui tiap, maka apa yang dikatakannya, Pek Yun Hui pasti menurut. Akan tetapi, Cui tiap mengatakan bahwa tiada satu pun kaum lelaki yang baik, ia justru tidak sependapat. Sebab ia tahu jelas, Siai Bun Yun adalah lelaki baik, penuh perasaan dan cinta kasih, bahkan juga begitu lembut terhadap Ling Hong. Karena itu, ia yakin Siai Bun Yun adalah lelaki baik, maka tidak salah ia mencintainya. Kong Cu. Aku mau pergi, baik-baiklah engkau menjaga diri. Pesan Cui tiap dan badannya pun berkelebat pergi. Bibi Cui. Bibi Cul, seru Pek Yun Hui memanggilnya, namun Cui tiap sudah lenyap dari pandangannya, sungguh tinggi ginkang wanita itu. Pek Yun Hui berdiri termangu-mangu. Mendadak timbulah perasaan hampa dalam hatinya, saat ini cuma tinggal Pek Yun Hui seorang diri, Siai Bun Yun pergi bersama Ling Hong, sedangkan Cui tiap pun sudah pergi, kini ia seorang diri sehingga hatinya merasa hampa. Bibi Cui. Bibi Cui, teriak Pek Yun Hui sekeras-kerasnya sehingga suaranya bergema di pegunungan Iiu. Tiada sahutan Pek Yun Hui menganggap tiada seorang pun mendengar suara teriakanmu. Padahal sesungguhnya, ada dua orang mendengar suara teriakannya, yaitu Siai Bun Yun dan Ling Mung. Kakak Misa Ling Hong tampak tertegun. Dengarlah suara teriakan itu, sepertinya suara siapa? Siai Bun Yun segera mendengar dengan penuh perhatian seketika juga keningnya berkerut, ia tahu itu adalah suara Pek Yun Hui. Entahlah Siai Bun Yun justru pura-pura tidak tahu, karena khawatir kalau memberitahukan, hati Ling Hong pasti berduka lagu suara itu amat asing bagiku, lagi pula sangat jauh. Ling Hong berdiri mematung. Ternyata ia sedang mendengarkan suara itu dengan penuh perhatian berselang sesaat wajahnya tampak berseru. Kakak Nisan, itu adalah suara kakak Yun. Aku mengenali suaranya itu, ujarnya gembira. Oh, ya wajah Siai Bun Yun agak memerah, karena ia tidak pernah berbohong, tapi barusan telah berbohong pada Ling Hong. Kakak Nisan Ling Hong menggenggam tangan Siai Bun Yun rat-rat. Kini aku sudah tahu, orang yang membantu kita secara diam-diam pasti kakak Yun. Dia Siai Bun Yun tertegun. Ia memang sudah beruriga karena ilmu silat orang yang membantunya mirip ilmu silat Pek Yun Hui. Dia membuat makam palsu menghindarimu, tapi kenapa dia masih membantu kita? Kakak Nisan, engkau pasti sudah salah paham akan perlakuannya terhadap orang, aku harus menemuinya. Mari kita pergi mencarinya ujar Ling Hong dan langsung menarik Siai Bun Yun pergi mencari Pek Yun Hui. Ling Hong dan Siai Bun Yun kembali ke tempat dekat tebing salju beku. Mereka berdua tahu bahwa kaki Pek Yun Hui sudah patah, tidak mungkin akan pergi jauh dari tempat itu. Wajah Ling Hong cerah ceria tampak gembira sekali, sebab sebentar lagi akan bertemu Pek Yun Hui. Siai Bun Yun tetap mengikutinya dari belakang, dan tak lama mereka sudah sampai di tempat tersebut dari jauh Ling Hong sudah melihat Pek Yun Hui duduk di situ, hatinya mulai berdebar-debar tegang, karena khawatir orang itu bukan Pek Yun Hui yang dirindukannya otomatis langkah kakinya jadi lamban. Sebaliknya Siai Bun Yun malah memperopat langkahnya, ia berjalan di samping Ling Hong, sementara Ling Hong sudah tidak tahu bagaimana perasaannya sendiri, entah gembira atau berduka, yang jelas air matanya sudah meleleh setelah kira-kira tiga depa di hadapan Pek Yun Hui. Pek Yun Hui, Ling Hong memanggil dengan suara terisak. Kaka Yun, engkau kaka Yun kan padahal Pek Yun Hui ingin pergi, tapi kakinya masih belum sembuh, maka tidak bisa meninggalkan tempat itu. Betapa kacaunya perasaan Pek Yun Hui, ia memandang ke tempat lain dengan mulut membungkam. Karena Pek Yun Hui tidak menyahut, Ling Hong maju beberapa langkah ceraya bertanya dengan lembut. Kaka Yun, engkau kaka Yun kan? Cepat enyah sahut Pek Yun Hui membentak kasar Ling Hong tertegun, karena suara Pek Yun Hui bernada serak padahal suara teriakan yang didengarnya tadi suara Pek Yun Hui, namun kenapa sekarang berubah serak? Kalau begitu, engkau siapa tanya Ling Hong penasaran masih belum mau enyah bernada serak. Dan tetap bernada serak ia tahu apabila mereka berdua tahu dirinya. Adalah Pek Yun Hui, urusan pun akan bertambah kacau dan kusut, karena itu ia mengeraskan hati untuk tidak mau mengaku. Mendadak Pek Yun Hui memungut dua buah batu kecil, lalu disambitkannya ke arah Ling Hong dan Siye Bun Yun. Ling Hong sedang merindukan Pek Yun Hui, maka tidak tahu kalau batu itu menyambar ke arahnya. Untung Siye Bun Yun bergerak cepat mengibaskan tangannya memukul jatuh kedua buah batu kecil itu. Adik Hong, sudahlah. Tidak usah banyak bertanya padanya lagi ujar Siye Bun Yun. Kakak Misan, kalau belum tahu jelas di aku kakak Yun atau bukan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini, sahut Ling Hong. Tentunya kita harus tahu jelas tentang itu, ujar Siye Bun Yun. Tapi, Ling Hong menjelenggelengkan kepala, dia tidak mau bertatap muka dengan kita, kita harus bagaimana? Siye Bun Yun memang sudah beruriga, sebab Pek Yun Hui selalu menghadap mereka dengan punggungnya pemuda itu memberi isyarat pada Ling Hong, lalu berkata pada Pek Yun Hui. Kawan, aku tidak peduli engkau Pek Yun Hui atau bukan, tetapi aku hanya ingin mengatakan padamu, bahwa orang yang rendah dan tak berperasaan di kolong langit adalah orang yang tidak kenal cinta kasih. Mendengar ucapan Siye Bun Yun, hati Pek Yun Hui merasa sakit sekali, bagaikan tersayat sembilu. Aku adalah penolong Kai Yan. Aku menyuruh kalian pergi kok kalian tidak mau dengar bentak Pek Yun Hui dengan suara serak. Siye Bun Yun dan Ling Hong saling memandang, wajah Ling Hong tampak murung sekali, kemudian ujarnya putus harapan. Kakak Misan, mungkin kita telah salah mengenali orang, tidak, sahut Siye Bun Yun. Kakak Misan. Ling Hong kebingungan. Siye Bun Yun mengayunkan kakinya ke depan. Pek Yun Hui tersentak karena langkah Siye Bun Yun mendekatinya, ia ingin segera kabur, namun kakinya masih terasa sakit, membuatnya tidak bisa beranjak dari situ. Aduh uh jeritnya tanpa sadar sebab kakinya yang patah itu terasa sakit sekali. Kakak Yun panggil Ling Hong cepat sambil melesat ke arahnya, ia mengenali itu adalah suara Pek Yun Hui. Pek Yun Hui terperanjat ketika melihat Ling Hong melesat ke arahnya, ia segera membalikan badannya sambil memukul, itu adalah gerakan refleksnya, maka dapat dibayangkan betapa dasyat pukulan itu. Ketika ia sadar bahwa yang melesat ke arahnya adalah Ling Hong, namun sudah tidak keburu menarik kembali pukulannya. Jangan begitu kejam Siye Bun Yun membentak keras dan secepat kilat melancarkan sebuah pukulan ke arah Pek Yun Hui. Boom suara pukulan beradu. Ak-a-ah. Pek Yun Hui menjerit dan terdorong mundur. Beberapa langkah, itu disebabkan kakinya patah, maka tidak kuat menahan pukulan Siye Bun Yun. HMM Dengu Siye Bun Yun. Ternyata benar engkau kenapa kalau aku sahut Pek Yun Hui sambil berkertak. Gigi. Adik Hang terluka dalam gara-gara engkau, kenapa kemudian engkau pula yang berpura-pura jadi orang baik bentak Siye Bun Yun. Jadi engkau mau apa tanya Pek Yun Hui dengan wajah kehijau-hijauan ternyata ia tersinggung oleh ucapan Siye Bun Yun. Aku tahu engkau cuma mau mempermainkan adik Hang, maka biar bagaimanapun aku tidak akan meyepaskanmu sahut Siye Bun Yun melotot. Pek Yun Hui langsung duduk, lalu memejamkan sepasang matanya seraya berkata. Kalau begitu, bunuhlah aku dengan sekali pukul. Siye Bun Yun tertegun ia sama sekali tidak menyangka Pek Yun Hui akan berkata begitu. Kakak Nisan, jangan seru Ling Hang cepat hektometer dengu Siye Bun Yun. Kakak Yun Ling Hang menatapnya. Apakah engkau tidak mencintaiku? Siye Bun Yun berdiri dengan tangan di dada, kelihatannya sudah siap melancarkan pukulan. Dia berani mengatakan tidak cinta sahutnya. Padahal Pek Yun Hui ingin menjelaskan pada Ling Hang, namun ketika melihat sikap dan sahutan Siye Bun Yun, hatinya merasa tertusuk sekali. Tidak cinta katanya. Suara itu tidak begitu keras, namun Ling Hang yang mendengarnya, bagaikan sebuah martil besar menghantam hatinya hingga remuk, gadis itu termundur-mundur beberapa langkah, wajah pucat pias dan air matanya berderai-derai, lalu mendadak membuka mulutnya sambil tertawa gelak. Suara tawanya itu begitu memilukan bahkan terdengar amat sedih, sehingga membuat merinding siapa yang mendengarnya. Adik Hang, cepat-cepat Siye Bun Yun mendekatinya. Kenapa engkau janganlah engkau berduka, pemuda yang begitu macam. Tanda petik. Jangan perdulikan aku bentak Ling Hang. Tiba-tiba ia membalikan badannya dan melesat pergi sambil tertawa menyeramkan Siye Bun Yun tertegun, kemudian ia pun melesat pergi mengejar gadis itu. Pek Yun Hui duduk termangu-mangu, hatinya menyesal sekali telah mencetuskan perkataan itu. Ia ingin menarik kembali perkataan itu, tapi sudah tidak keburu lagi, ia menengadahkan kepalanya memandang langit, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Berselang beberapa saat kemudian, hari pun mulai gelap, perlahan-lahan Pek Yun Hui bangkit berdiri, ternyata kakinya yang patah itu sudah tidak begitu sakit lagi, gadis itu mulai mengayunkan kakinya selangkah demi selangkah ke depan. Walau agak terpincang-pincang, ia terus berjalan, dan tak terasa ia sudah berjalan hampir empat li. Pek Yun Hui sama sekali tidak beristirahat, terus berjalan sambil memikirkan kembali semua kejadian yang telah dialaminya. Tak terasa hari sudah mulai terang. Ketika sampai di sebuah tikungan, ia melihat Siai Bun Yun sedang berdiri mematung di pinggir jurang. Selangkah demi selangkah Pek Yun Hui mendekatinya, setelah berjarak beberapa depa, barulah Pek Yun Hui berhenti ia berdiri di situ tanpa bergerak sama sekali. Siai Bun Yun berdiri membelakangi Pek Yun Hui ia tidak membalikan badannya, sedangkan Pek Yun Hui pun berdiri tak bergerak. Entah berapa lama kemudian, matahari sudah berada di atas kepala mereka, akan tetapi, mereka berdua tetap berdiri mematung, tidak pernah ada yang bergerak sama sekali. Tiba-tiba Pek Yun Hui mengernyitkan kening, ternyata matanya melihat ada sesuatu di tangan Siai Bun Yun yang melambai-lambai terhembus angin. Pek Yun Hui terengang, karena setelah diperhatikannya dengan seksama, barang yang ada di tangan Siai Bun Yun itu ternyata sobekan lengan baju Ling Hong. Siai Bun Yun berdiri mematung dan tertegun di tepi jurang, apakah Ling Hong jatuh ke dalam jurang itu? Saudara Bun Yun panggil Pek Yun Hui sambil maju beberapa langkah. Badan Siai Bun Yun tergetar sedikit, kemudian gumamnya dengan suara rendah dan bergemetar. Dia jatuh ke bawah, tidak. Dia terjun ke bawah. Mendengar itu, air mata Pek Yun Hui langsung mieleh ia mendekati tepi jurang, lalu memandang ke dalam, apa yang dilihatnya? Ternyata hanya kabut tebal menyelimuti jurang yang amat dalam milu. Kalau Ling Hong terjun ke bawah, jangankan bisa hidup, mungkin mayatnya pun sulit diketemukan, sebab jurang itu ribuan di padalamnya. Siai Bun Yun tampak tidak mengetahui akan keberadaan Pek Yun Hui di situ, itu karena kedukaannya telah memuncak ia menggenggam sobekan lengan baju Ling Hong, berdiri mematung sehari semalam di pinggir jurang tidak bergerak sama sekali. Dia sudah terjun ke bawah. Dia sudah terjun ke bawah gumamnya Iagi. Pek Yun Hui memandangnya. Tampak sepasang mata pemuda itu telah berubah redup. Kemudian Pek Yun Hui mendekatinya, tapi Siai Bun Yun tetap tidak tahu akan kehadiran gadis itu. Saudara Bun Yun panggil Pek Yun Hui dengan suara rendah. Siai Bun Yun tetap tidak bergerak sepasang matanya terus memandang ke bawah jurang, dan bibirnya bergerak-gerak. Dia sudah terjun ke bawah. Dia sudah terjun ke bawah saudara Bun Yun Pek Yun Hui menarik nafas, dia sudah terjun ke bawah, tapi engkau harus jaga diri baik-baik. Betul, sahut Siai Bun Yun mendadak sambil manggut-manggut. Secara tidak langsung dia dibunuh orang, maka aku harus membalaskan dendamnya. Pek Yun Hui merinding mendengar ucapan itu. Nada suara Siai Bun Yun memang penuh mengandung dendam yang teramat dalam, ia mundur selangkah tanpa sengaja kakinya menendang sebuah batu, dan batu itu menggelinding ke bawah jurang. Siai Bun Yun memandang batu yang menggelinding ke bawah, dan setelah batu itu tidak kelihatan lagi, barulah ia menoleh memandang Pek Yun Hui. Begitu melihat Pek Yun Hui, sekujur badan Siai Bun Yun bergetar, seakan melihat ulari yang paling beracun. Engkau! Engkau yang membunuhnya teriaknya aneh. Saudara Bun Yun! Tanda petik! Hahaha Siai Bun Yun tertawa gelap, engkau telah membunuhnya. Adik Hang, engkau bilang engkau tidak membencinya, tapi aku membencinya sampai ke tulang sum-sum. Aku akan merobek dadanya untuk melihat hatinya. Siai Bun Yun mendekati Pek Yun Hui selangkah demi selangkah dengan wajah diliputi hawa membunuh itu sungguh mengejutkan Pek Yun Hui.